Tapi kalau nanti misalkan... Bank Indonesia telah meluncurkan Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN yang disebut juga sebagai National Payment Gateway atau NPG. Tujuan diluncurkannya GPN adalah untuk menyatukan beragam sistem operasi dalam transaksi pembayaran bank sehingga terhubung dalam satu sistem saja. Dengan kata lain, masyarakat akan bisa melakukan pembayaran pada bank yang berbeda tanpa potongan biaya administrasi sebesar saat ini. Menurut Asisten Direktur Departemen Elektronikasi dan GPN Bank Indonesia Irwan Daud, perbedaan GPN dan pembayaran biasa adalah dari jumlah potongan ketika melakukan transaksi di ATM. Di prediksi tahun 2021, semua sistem pembayaran sudah melalui sistem GPN. Tanpa harus dia mencari, saya harus dikesek kemana. Begitu juga dengan ATM. Tanpa harus mencari, wah aku nasabah bank A, kemudian aku harus cari ATM-nya bank A. Kan kita sering begitu tuh ya. Dengan GPN ini, dia akan masuk ke bilik ATM, ya tinggal tanpa perlu melihat ini ATM siapa. Jadi dimudahkan. Nasabah akan mudah melakukan transaksi tanpa harus mencari device yang mana yang harus ada. Dari Jumber DKA, Jumber 1 TV melaporkan.